Wilayah Malang Raya yang meliputi kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu akan memerlakukan masa transisi sebelum memasuki fase new normal setelah masa PSBB pada 30 Mei 2020 berakhir. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indah Parawan sesam mengatakan kota dan kabupaten di Malang Raya memenuhi syarat memasuki masa transisi menuju fase new normal atau tatanan baru. Dikutip diri kompas.com, penerapan pembatasan sosial berskala besar di Malang Raya tak perlu diperpanjang. Namun, ada enam hal yang harus dipenuhi oleh daerah di Malang Raya untuk menuju transisi new normal tersebut. Syarat itu berdasarkan pedoman yang dibuat Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Syarat pertama menurut Kofifa, sebaran kasus COVID-19 di Malang Raya telah terkontrol. Kedua, fasilitas kesehatan di Malang Raya masih memadai. Fasilitas kesehatan itu terdiri dari kapasitas pemeriksaan kasus COVID-19 menggunakan alat rapid test dan metode PCR. Kapasitas rumah sakit serta pelacakan riwayat kontak. Yang ketiga, populasi yang berisiko harus dilindungi, khususnya untuk lansia dan individu yang mempunyai komorbit atau penyakit penyerta. Tempat masyarakat harus selalu menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Mereka diminta untuk selalu mengenakan masker, jaga jarak, dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Poin kelima, resiko penyebaran kasus baru harus bisa dikurangi. Kepala daerah di Malang Raya dinilai telah melakukan ini. Yang keenam, mengajak komunitas berperan aktif mencegah penyebaran virus corona baru atau COVID-19. Kofifa mengatakan bangga dengan peran aktif masyarakat di Malang Raya. Menurut Kofifa, masyarakat Malang Raya bergotong royong mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Secara terakhir itu menjadi kekuatan Malang Raya untuk memasuki masa transisi menuju fase new normal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!